Eh jangan lupa, ya Jodh Mak Jodh yang sama Dajjal itu kan anak kemarin sore Itu baru lahir, belum lama itu Di sini ini tempatnya Iblis Kamu jangan salah ya, ini Iblis dulu Karena dia gak setuju Tuhan bikin manusia, kemudian dia diusir, dia melew tanah Jawa Karena Iblis tahu nanti pasti bikin manusia pakai tanah liat Pasti nanti ada malaikat yang Allah utus untuk pergi ke tanah Jawa untuk ambil tanah liat Waktu dipertimbangkan Blora pakai Bumen gitu Loh kok Jibril tahu loh, Jibril itu juniornya Iblis Iblis itu malaikat paling sepuh, yang paling disayang oleh Allah Dia akan Zuljana Dia orang, dia malaikat yang paling khusyuk, yang paling rogi, yang paling sajid Yang paling khusyuk sujudnya, rukuknya, maupun takbiratul lichromnya kepada Allah Terus Allah mengatakan Antalah ta'alam wa'ana'alam Dah, meneng kamu, kamu gak tahu Terus Wahai tuqolalil malaikatis jutuli adam hafazha jatuh ilah Iblis Wahai malaikat, bersujudlah kepada Adam, bersujudlah para malaikat kecuali Iblis Berarti Iblis adalah malaikat Yang begitu kan Kalau Iblis bukan malaikat, kemudian gak ikut di perintah kok Kan wa'i tuqolalil malaikat Dan ketika Allah mengatakan kepada malaikat Berarti kalau dia disalahkan kenapa tidak jutuli, berarti dia adalah malaikat Yang begitu Jadi dia senior Hasil tidak ditagih oleh Allah Yang ditagih oleh Allah adalah konsistensimu sejak dari waragas sampai kemanapun Jadi kalau mau jajah Indonesia, pikir agak panjang Ya Entah naga, entah macan, entah siapapun, mikir agak panjang Baik-baik sama orang Indonesia Baik-baik Jangan jajah Menguasai aset oke Tapi jangan ragus Berbagi yang baik Kalau enggak Nanti kamu kaget sendiri loh Kaget loh kamu nanti Loh arek-arek Kan nanti kamu kaget Saya sudah tahu tiga opsi Tapi enggak akan saya omongkan Kaget sendiri loh kamu Kamu kalau saya Itu kan yang sekarang menjajah Indonesia sejak Dunia ini sejak 1400 itu kan dajal Tata nilainya dajal semua Sampai renaissance Sampai Petarungan barat sosialisme Sampai huntingtonisme Sampai demokrasi itu kan dajal semua Tata nilai dajal Di balik surga jadi neraka Neraka diperlukan sebagai surga Kemudian sekarang ya jodh-makjod Katakanlah istilahnya begitu Menyerbu dari utara Masuk kemana-mana Wos pokoknya bleng-bleng-bleng-bleng-bleng Eh jangan lupa Yak jodh-makjodh Yang sama dajal itu kan Anak kemarin sore Itu baru lahir Belum lama itu Di sini ini Tempatnya iblis Kamu jangan salah Ini iblis dulu Karena dia tidak setuju Tuhan bikin manusia Kemudian dia diusir Dia milih tanah Jawa Karena iblis tahu Nanti pasti bikin manusia Pakai tanah liat Pasti nanti ada malaikat Yang Allah utus Untuk pergi ke tanah Jawa Untuk ambil tanah liat Waktu dipetimbangkan Blora atau Kebumen gitu Loh beneran Akhirnya iblis Berkuasa di pulau Jawa Menguasai seluruh bumi Tapi Kerajaannya di sini Kalau anda belajar wayang Tahu itu Anda belajar wayang Anda tahu itu Dan saya tidak dari wayang Gitu ya Terus akhirnya Jebril suruh ambil tanah liat Ya Jebril Ambillah tanah liat Di pulau Jawa Begitu Jebril sini Iblis Lah apa-apa Wah Wow Jebril takut Loh kok Jebril takut loh Jebril itu juniornya iblis Iblis itu Malaikat Paling sepuh Yang paling disayang oleh Allah Dia akan suljana Dia orang Dia Malaikat yang Paling khusuk Yang paling rogi Yang paling sajid Yang paling khusuk sujudnya Rukuknya Maupun Takbiratul lichromnya Kepada Allah Maka Jebril dan lain-lain Selalu minta tolong iblis Untuk berkomunikasi sama Allah Kemudian karena iblis paling cerdas Dia tahu Ngapain bikin manusia Allah Sepalagi mempaten-patenan Allah paling golgar Yang dukung Ahok Itu diomongkan sama iblis waktu itu Terus Allah mengatakan Anta la ta'alam Sudah meneng kamu Kamu tidak tahu Terus Wahai malaikat Bersujudlah kepada Adam Bersujudlah para malaikat Kecuali iblis Berarti iblis adalah malaikat Yang begitu kan Kalau iblis bukan malaikat Kemudian tidak ikut di perintah Kan Dan ketika Allah mengatakan Kepada malaikat Berarti kalau dia disalahkan Kenapa tidak Berarti dia adalah Malaikat Yang begitu Jadi dia senior Nah dia jaga pulau Jawa Jebril datang Di bentak lari Mikael datang Di bentak lari Isrofil juga tidak berani Sama Iblis Akhirnya Israel Ditunggu Iblis agak Ngantuk Loh iya Saya video dari jauh Jadi dia nyuri Tanah liat Terus dia terbang Iblis terbang Kamu nyuri Tapi Isroil sudah terbang Aku hanya menjalankan Perintah Allah Kalau kamu marah Marahlah kepada yang Memerintahku Karena aku tidak bertanggung jawab Atas yang aku perbuat Aku cuma diutus Kekuatanku tidak padaku Tapi ada yang mengutusku Akhirnya Iblis Gagal mengejar Akhirnya Tanah liat itu Tapel dibawa ke Aras Terus Israel yang Disuruh mematung Adam Maka Israel yang Punya hak Untuk mengambil nyawamu Karena dia dulu yang bikin Patungnya Gitu loh Itu ceritanya Ini serius ini Nah Saya kembalikan Jadi Kemudian Adam Diturunkan ke sini Iblis juga yang ngambil Kemudian Ada Anwar Anwas Kopil Habil Segala namanya Kemudian anak turunnya Itu kemudian kan Pertama kan Inses dulu Kawin sama saudaranya Atas privilege dari Allah Kemudian kan Waktu itu belum ada Sensus penduduk Jadi ada Pernikahan-pernikahan Yang campur-campur Dengan Iblis Jadi Orang-orang yang asli Di kepulauan Yang sekarang disebut Republik Nusantara Indonesia ini Sebenarnya Ada yang asli Turunan Adam Ada yang campuran Iblis Nah silahkan Menyelidiki diri Masing-masing Nah jadi Siapapun akan Menjajah Indonesia Tolong hati-hati Tolong hati-hati Benar-benar Tolong hati-hati Pikir panjang Mending bersaudara Sama kita Betul enggak Mending baik-baik Sama kita Mulai sekarang Ayo sering datang ke sini Ayo Berbagi-bagi Jangan diambil semua Jangan ragus-ragus Ini adalah Nenek moyangnya Semua penduduk dunia Mereka ini Di depan saya ini Mereka lebih tua Dari mereka semua Jadi kalau kamu Sekarang Menjajah mbamu Mbamu tidak akan marah Oh kakek Betul enggak Kakek kan Ngosok Rebutan motor Sama cucu kan Enggak Kakek mesti Ngalah Makanya penuh cinta Masunan diambil sana Tambahnya Dia bilang tadi gitu Kok kakek kok Kakek kan ngalah Cucunya enggak apa-apa Makan telur Dia sendiri Cuma tempe Namanya kakek kok Tapi kalau cucunya Nerus-nerusin Kurang ajarnya Kepada kakek Hmm Kan gitu kan Lo hara iki Kan gitu kan Hmm Hara iki Gurung ruta Ah Gulu kan kira-kira Ngerti maksud saya mas ya Jadi Saya optimis dengan semua ini Anda Saya Saya mengucapkan selamat berjuang Tapi Perjuangan itu nilainya pada perjuangannya Tidak pada hasilnya Begitu engkau berjuang Engkau masuk ke abadian Begitu engkau suci Yang kamu maui Engkau masuk ke dalam keabadian Hasil tidak ditagi oleh Allah Yang ditagi oleh Allah adalah Konsistensimu Sejak dari warakas Sampai kemanapun Eh jangan lupa Ya jodh mak jodh Yang sama dajal Itu kan Anak kemarin sore Itu baru lahir Belum lama itu Disini ini Tempatnya iblis Kamu jangan salah Ini iblis dulu Karena dia tidak setuju Tuhan bikin manusia Kemudian dia diusir Dia milih tanah jawa Karena iblis tahu Nanti pasti bikin manusia Pakai tanah liat Pasti nanti ada malaikat Yang Allah utus Untuk pergi ke tanah jawa Untuk ambil tanah liat Waktu dipertimbangkan Blora apa kebumen gitu Loh kok jibril tak lho Jibril tuh juniornya iblis Iblis itu Malaikat paling sepuh Yang paling disayang oleh Allah Dia akan zuljannah Dia orang Dia malaikat yang paling khusuk Yang paling rogi Yang paling sajid Yang paling khusuk sujudnya Rukuknya Maupun takbiratul lichromnya Kepada Allah Terus Allah mengatakan Udah meneng kamu Kamu gak tau Terus Wahai malaikat Wahai malaikat Bersujudlah kepada Adam Bersujudlah para malaikat Kecuali iblis Berarti iblis adalah malaikat Yang begitu kan Kalau iblis bukan malaikat Kemudian gak ikut di perintah Kan Dan ketika Allah mengatakan Kepada malaikat Berarti kalau dia disalahkan Kenapa tidak zud Berarti dia adalah Malaikat Yang begitu Jadi dia senior Hasil tidak ditagih oleh Allah Yang ditagih oleh Allah adalah Konsistensimu Sejak dari warakas Sampai kemanapun Terima kasih telah menonton